Katanya kak, ini juga nih, KIB mau diambil sama Opung Kalau enggak, kuning satu jadi terdakwa Udah nyampe pengetahuan gue disitu Ah masa apa kan dengan Jaksa Agung deket KIB apa? KIB mau diambil, itulah kata Opung Ini temanya kita apa? Sudah tentu kita pun gak ngerti kan Tapi yang paling penting kita hari ini dipertemukan oleh Tapi ini dong, kalau ada abang kita ngomong gini dong Iya, pasti Ngasuh, with Bambang Hariburti and Friends Ngasuh, Ngariung, Sore Ini, Anda friends-nya Bambang Hariburti kan? Iya dong Wah dia guru saya dong, yang salah Coba kasih dulu pengalaman waktu paspor hilang itu Apa gimana Mas Bambang? Visa-visa Bukan begitu Saya paling seneng kalau dari luar negeri Bisa ke semua beliau Udah kita bisa ambut VIP lah oleh imigrasi Tapi kemarin Pak Jokowi baru marah-marah lagi itu soal imigrasi Fikri Kasih dulu dekat Fikri Fikri siapa ya? Fikri Jufri Dia mau acara kawinan di Singapura Sampai di airport, paspor dia udah mati Itu ceritanya Di buku aku tulis itu Iya kan Buku Opung mahal Ya, buku Opung ada semua persoalan bangsa Wartawan Tempo yang dekat dengan imigrasi kan ada Udah lah Pak Kau lah yang bisa nyelesaikan ini gitu ya Aku ada acara kawin gitu ya Terus Mana bisa diterbangin orang paspornya Tiga, dua minggu lagi Tiga minggu lagi Ya udah lah Akhirnya? Akhirnya? Ya jadi terbangnya Gimana cara Opung menyelesaikan problem-problemnya? Ya sama dengan hasil bagaimana bisa keluar Nah gimana tuh Opung punya cerita Ternyata yang berlobi Jaksa Agung M.A. Rahman Untuk menangguhkan tahanannya Hasim Joya di Kusumo Itu Opung pandai Nah gimana kasih dulu cerita bareng itu Ya diomongin aja Ya gimana Kan Pak Prabowo Ngadepak Oleh Pak Luhut Yang ininya kan Yang General Luhut yang membantu kan Bukan Pertama kali Luhut Meminta tolong ke saya Opung kasih dekat dulu Kasih dekat dulu Opung Kursinya dimajuin Kursinya Kursi dimajuin Ah intervensi di kursi aja Jangan di meja Meja gak ada rodanya Opung Kerjain gue Jujur gak berani gini Jadi Luhut minta tolong Panda Prabowo adiknya ditahan Di Salemba Terus Ya kau bantu lah Biar bisa keluar Terus aku belum kenal Prabowo Saya bilang Ini tahun berapa ini Tahun berapa Bu 2003 Oke Itu kasus apa ya Pak Hasim Belbay Oh Belbay Aku gak kenal Prabowo Saya bilang Udah lah dia nanti Gak ada Dia datang Nanti ketemuin Ketemulah dia Di Mandarin Hotel Mandarin Sama aku Terus Aku bilang Tama Prabowo Aku dengar Kelian 2 Gak baik kan Kelian 2 Terus siapa Luhut Terus Enggak bang Baik kok Cuma telepon dulu Luhut Telepon Luhut Telepon Luhut Aku dengan Bang Pandan Ini sekarang Kata Prabowo Dengan Bang Pandan Di depan Bang Pandan Ini mau bicara Sama Pak Luhut Aku bilang Aku ngomong formal Sama Luhut Pak Luhut Ini dengan Prabowo Gimana Hubungan kalian berdua Ngomong Batak Dia dari sana Bantu lah Kalau kau jangan lagi Bapak lah Kalau bantu Bantu aja lah Apa bahasa Bataknya Kata Pak Luhut Unang Sooni Jangan gitulah Jangan gitulah kau Bantu-bantu lah Ya oke lah Gua bilang Siapa pengacaramu Hothman Paris Panggil dia sekarang Gua bilang Hothman Paris Terus Kenapa Bistik Cepat dikasih keluar Dia baru masuk Kristen Dia suka bikin Doa-doa Di apa Di penjara Bikin penginjilan Penginjilan Nanti Orang tersinggung Bisa Bisa ditikam dia Bisa ambah dia Macem lah alasan Di Prabowo Datang lah si Hothman Paris Hothman Paris Saya bilang Kau bikin surat Pertemuan kami itu Jum 3 jam 4 Nanti malam Sudah di rumah suratmu Minta ke Jaksa Agung Permohonan Penangguhan Penahanan Malam Di antar si Hothman Paris Lah ke rumahku Surat itu Ya besoknya Gua ketemu Jaksa Agung Kasih tau Jaksa Agung Kebetulan M.A. Rahman Ya Kebetulan dekat lah Gitu Kasih tau Ya udah kau jaminannya ya Kata Ya udah keluar Gak sampai 24 jam Itu kesaktian abang Gak sampai 24 jam Udah keluar Jadi Prabowo Utang budi dong Keluarga Prabowo Subianto Utang budi Langsung maupun Bukan Gak ada utang budi Udah dibayar Jadi waktu Itu tuduhan dia gimana Kan jadi wakilnya Mega Bukan Besoknya Datang lah Prabowo Sama Asim Bilang terima kasih Biasalah bawa Sesuatu lah Terus aku bilang Aku bilang Kasih Luhut Kasus ini saya tau dari Luhut Biar Luhut lah yang kasih ke aku Oh begitu Iya Luhut telepon aku Hebat kabupannya Kau gak mau uang apa Gimana Lu bukan tata keramanya Dunia Brahman begitu Aku kan gak kenal mereka berdua Jadi jangan langsung lewat Jangan langsung dong Jangan putus-putus Nanti yang bagi Nah Luhut pun katanya Juga pernah ada Utang budi lah Sama Opung nih Coba kasih dulu Bukan utang budi Udah dibayar Ada Coba kasih dulu cerita Ada Purnomo Oh dia mau bikin pabrik Nah itu kan utang budi Coba kasih dulu cerita Ini ada di buku Apaan dan apaan Baca aku udah Batu bara Kemudian Tahun berapa Tahun berapa itu Kasih lu tahun dulu 2010 2009 Kira-kira begitu lah Dia udah selesai Dubes Dia udah itu Terus Gimana Aku udah 4 kali 5 kali Mau ketemu Menteri SDM Gak diterima Terima aku katanya Ya Pak Purnomo Ya udah Nanti saya atur lah Saya bilang gitu Makan lah di restoran Jepang Sumere Di Grand Hyatt Makan siang Kami berdua Sama Purnomo Kukas tau Luhut Purnomo ini Menteri SDM ya Purnomo Yusgiantoro ya Kukas sama Luhut Datang Luhut Luhut buka pintu Di kamar itu Kita makan dalam kamar Wah Mohon maaf Pak Menteri Mau ketemu dengan Pak Pana Udah udah duduk aja Luhut Dudur disini Nih Pak Purnomo ini Luhut Panjaitan Teman aku Kukenalin lah Habis itu mereka bicara tambang Bicara listrik Itu ceritanya Jadilah dia Seakan-akan tidak sengaja Seakan-akan tidak sengaja Padahal Padahal direkayasa Supaya ketemu Dia bilang kan dia ngeluh Sama dengan situ Dia mau ngurusin kredit Kiani kertas Siapa itu? Itu tuh siapa? Prabowo Prabowo Luhut sama Prabowo Wah Kok sebelum Sebelum pecah nih ya? Kok emang pernah pecah? Iya Pecah-pecah Terus ngurus kredit Bank Bumidaya Bank Mandiri Untuk Proyek itu Yang diambil offer mereka Dari Bok Hasan Pak Kiani Pak Kiani Terus Aku siapilah kamar dia Di Hilton Aku ambil satu Sweet room Aku ambil disitu Dia namanya juga Friend Ajak lah Ketemu lah Luhut sama siapa? Sama Nelu Nelu itu di Ruth Bank Mandiri ya? Eh di Nelu ya? Iya Cerita lah mereka Wow Wow Mental credit ini Udah dia juga Menurut cerita Luhut Udah 3-4 kali Mau ketemu Nelu Nelu gak terima-terima Nah kemudian Seminggu setelah itu Luhut minta lagi ketemu Tapi dengan Prabowo Aku bilang Kalian General-General Jangan tekan itu Apa aku Temenku itu Aku bilang kan Ya kalian ini Jamin lah Ya Jadi Aku ada Hadir aku disitu Prabowo sama si Luhut Udah berlangsung ini 3-4-5 bulan Gak ada kabar berita Aku tanya Nelu Pak Nelu Udah gimana itu Kreditnya Luhut sama siapa? Sudah 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 cair Berapa? 100 100 apa? 100 N Oh iya Dalam hati gue Gila Dua orang ini Satu pun gak ada Kasih tau gue Terus Terus Aku tanya Luhut Luhut Aku dengar kreditnya Udah cair Iya Gue lagi apa ini Sama Prabowo Beda pendapat Dia pecakong Itu Kasih tau lah Mereka tuh Beklai Baru cair padahal Baru cair Itu ceritanya Kayaknya dia gak setuju CEO-nya Yang orangnya Prabowo kan Iya Ada lah konflik Di mereka Tapi lepas dari situ Ya mau kasih tau dong Biar tau aku Berterima kasih sama Nelu Pak Nelu terima kasih ya Ini gak Akhirnya Nelu yang kasih tau aku Pak Neli kok gak berterima kasih Pembuah Gitu Lupanya Panda pun gak tau Gitu Jadi Luhut sama Prabowo itu Pada dasarnya mereka Memang akrab loh Kan ada di bukunya Opung juga Dulu waktu Pernah Pada saat Dan Gultor Kalau tidak salah ya Dan wadannya itu Pak Prabowo Sempat ada Cekcok yang Agak keras Di Cijantung ini Bukan Cekcok Ketika Beni mau ditangkap Oleh Pak Prabowo Nah coba kasih dulu Cerita barang itu Waktu itu Luhut Masuk Sesko Dia Sesko Mau Dia Let call Si ini wakilnya Si Prabowo Masih mayor ya Nah pulang dia Dari Bandung Masuk ke Cijantung Dilihat kok Pake Tali-tali merah Grup yang ada grup Tali-tali merah Gitu loh Ada tanda Ada apa nih Bo Gitu ya Ada apa nih Gitu ya Wah Kayaknya kita mau tangkap Beni Beni mau kudeta Gitu kan Beni Mordani General Beni Mordani Wah Mau tangkap gimana Iya Dia ini Ya tunggu dulu Kita lapor dulu Kepada ini Danjen Sintok Bukan Danjen Kepasus waktu itu Merangkap Pangko Wilhan Merangkap Apa dia Di Jogja Siapa namanya Si Bukan Si Liwang itu kan Bukan Terkenal ini Jenderalnya terkenal ini Sintong bukan Bukan Sintong Masih Lebih senior lagi Iya Lebih senior lagi Terkenal dia Dia Pangko Wilhan juga Orang Sunda kan Jawa Terkenal jadi Terbang dia ke Jakarta Terbang ke Jakarta Terbang ke Jakarta General Kalau general Sampai Apa Terjadi ini General bertanggung jawab Kata Prabowo Sama ini Terus Danjen Kepasus ini Sama Panglima Pangko Wilhan ini Dia pikir Dibawalah Ketuku Umar Menghadap Pak Yusuf Panglima Menhan Menhan Panglima juga Ini cerita Pak Yusuf ke saya Jadi Jadi Prabowo Dan Luhut Dibawa oleh Danjen Kepasus Menghadap General Yusuf Bawa Ada apa Begini Bani Makudeta Pak Harto Terancam Begini Cerita Ya sudah Kalian Apa dulu Tunggu disini Istirahat Udah malam Pagi-pagi Habis sembahyang subuh Berangkatlah Siapa Kan dekat rumahnya Sendana Teko Umar Ya kan Berangkatlah Menurut cerita Pak Yusuf Ke saya Pak Harto bilang Beni itu Orang yang loyal Ke saya Tidak mungkin Dia Mau Melakukan Satu tindakan Yang Yusuf balik Balik Udah-udah Pulang Gila semua Gak ada apa-apa Pak Harto Udah bilang ke saya Gini-gini Gitu Nah Ada dua versi Satu versi Yang mengatakan Waktu di jantung Luhut marah Sama Bowo Tapi Kalau menurut Cerita Siapa Di Bowo Prabowo ke saya Dia cuma Ditepis Sini aja Lain kali jangan gitu Kau ya Kayak gitu loh Tapi ada versi Ditampar Tepis versi Tentara Itu Cerita Waktu itu Mau Dianggap Mau kudeta Nah Akibat Dada pada Persiwa itu Itulah yang Kemudian Prabowo Digeser dari Baret Merah Ke Baret Ijo Jadi Kostretkan Jadi Baret Ijo Dia 328 Pindah Dia Itu Kebetulan Batalon 328 Itu lagi Hancur Hancurnya Karena abis Di Timur Timur Jadi Sebelum itu Batalon 328 Di Timur Timur Dipimpin Seorang Komandan Angkatannya Prabowo Nah Dia Kopassus Biasanya Pasukannya Kecil Jadi Danion Pasukannya Besar Itu Kalau bergerak Kan beda Mesti Ada Sayap Kiri Sayap Kanan Tapi Karena Kopassus Ini Komandannya Lewat Antara Lembah Di Gunung Itu Dia bilang Udah Jalan aja Cepet Yang penting Cepet Sersan Sersannya Udah Bilang Bahaya Ini Bener Begitu Mereka Di Lembah Ternyata Di Kalo gak salah Sampai 70% Mati Dan luka-luka Akhirnya Ditolong Batalion Dari Medan Kalo gak salah Turun Pake helikopter Atas gunung Baru mereka Bisa lolos Nah Kemudian Prabowo Ditugaskan Untuk Ini kan Udah Kocar-kacar Batalion Untuk Membentuk Kembali Batalion Saya ingat Komandan Batalion Sampai Sama Pak Edi Sudra Jatuh Masih Kolonel Dalam Pacara Klopot Ini Pangkat-pangkatnya Waktu Penggantian Danion Yang dianggap Salah Salah Keputusan Ini Menyebabkan Sampai Melihat Tadi Cerita panjangnya Opung Tentang Luhut Dan Pak Prabowo Ini BHM Ngelihatnya Dengan Panjangnya Cerita Mereka Satu Versi Ditepis Satu Versi Ditempeleng Ini kan Agak Gak Tau Beda Beda Tipis Apa Enggak Tapi Melihat Hubungan Luhut Dan Pak Prabowo Sekarang Ini Dalam Variable Politik Kekinian Politik Terkini Ini gimana BHM Kalau Menurut saya Hubungan Mereka Kalau yang Bahasanya Anak Millenial Nyebutnya Bill Gates Bilang Koopetition Mereka Sangat Bersaing Tapi Kalau Punya Musuh Bersama Kepentingan Bersama Kompak Dia Dari Dulu Begitu Saya Ingat Juga Waktu Kasus Apa Kan Lawan Jokowi Kan Belum Terima Tuh Tadinya Prabowo Dikalahkan Oleh Jokowi Ya Yang Yelesaikan Akhirnya Ya Pak Luhut Selesai Akhirnya Yaudah Beres Makanya Waktu Saya Pernah Lucu Juga Saya Pernah Diundang Semua Lembaga Investasi Yang Besar Untuk Memprediksi Saya Belang Udalah Jangan Khawatir Ini Rame Tapi Ujungnya Mereka Bersatu Lagi Pak Jokowi Sama Pak Prabowo Dan Bener Begitu Menhan Selesai Udah Jadi Artinya Masuknya Pak Prabowo Kedalam Koalisi Ini Jasa Besar Luhut Salah Satu Jembatannya Pasti Luhut Gimana Orang Dalam Yang 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 Mendamaikan Prabowo Enggak Melawan Lagi Waktu Setelah Pemilu Yang Keras Tapi Kalau Saya Melihat Dari Sisi Lain Jokowi Ini Punya Ilmu Tersendiri Dalam Permainan Politik Dan Yang Gak Bisa Kita Duga Gitu Jadi Saya Coba Membandingkan Bagaimana Suharto Dalam Kekuasaannya Itu Punya Tukang Pukul Ada Beni Murdani Ada Yoga Sugama Ada Sudomo Ali Murto Nah Jokowi Gak Punya Yang Begitu Tapi Dia Bisa Taklukan Artinya Artinya Bisa Dia Kuasai Bisa Dia Ini Ada Hendro Priono Iya Dia Bisa Ini Gitu Dia Bisa Kuasain Dia Bisa Pengaruhi Dan Kemudian Kalau kita Lihat Dalam Puncak Kekuasaan Dan Pengaruhnya Itulah Gaya Dia Seperti Bulan Tahun Golkar Nah Coba Kasih Dulu Muncul Waktu Bulan Tahun Apa Omongan Dia Gaya Dia Dia Udah Dalam Powerful Nah Kita Kasih Analisa Dulu Ini Ada Beberapa Video Yang Mungkin Bisa Kita Lihat Pakai Pake Cas Kuning Di Belakang Kita Coba Dicopet Pak Luhut Pak Luhut Pak Luhut Baju Kuning Terus Pak Luhut Coba Berdiri Baju Kuning Akhir Kira-kira Kan Ini Pesat Lu Macam-macam Ketua Umum Luhut Golkar Golkar Kan Memang Gue Public Golkar Ini Gue Public Saham Terbesarnya Kan Tetap Presiden Oke Itu Polkar Coba-coba Lawan Presiden Dia Gak Bisa Selesai Kalau Coba-coba Lawan Presiden Zulfan Lindan Waktu Itu Disini Juga Pak Joko Ini Biasa Pake Simbol Simbol Bahasa Bahasa Yang Tersirap Mas Bambang Kemarin Itu Zulfan Lindan Kawan Opung Dulu Di Fraksi PD Perjuangan Itu Menginterpretasikan Panggilan Pak Jokowi Kepada Pak Luhut Perkenalkan Pak Jokowi Kepada Pak Luhut Itu Kode Untuk Pak Luhut Ambil Ali Menyambung Dengan yang BHM Tadi Kecurigaan Opung Lihatnya Gimana Kok Gak Sampai Sejauh Gak Sampai Sejauh Itu Artinya Kalau Saya Melihat Itu Semacam Banyak Banyak Bisa Multitafsir Coba Coba Apa Pakai Jacket Kuning Gitu Itu kan Kalau Dilihat Lebih Jauh Lagi Dua Menko Di kabinet Dia Dari Kolkar Padahal Pemenang PD Perjuangan Dua Menko Menko Strategis Gitu Itu Semacam Satu Demonstratis Apa Demonstration Effect Coba Dari Dulu Aku Lihat Pakai Bate Sekarang Gitu Lo Sampean Itu Golkar Air Laga Golkar Dua Golkar Dua Menko Seperti Yang Opung Sampaikan Dari Dulu Terlalu Banyak Golkar Kalau Millenial Kalau Millenial Bacanya Lebih Gampang Lagi Ini Artinya Eh Golkar Kan KIB Sekarang Kalau PDIP Tidak Mencalonkan Yang Diinginkan Oleh Jokowi Jokowi Punya Tempat Untuk Mencalonkan Calon Yang Tidak Calonkan PDIP Kan Kira-kira Gitu Jadi Kalau Kita Lihat Hampir Semua Yang Menteri Menteri Ini Yang Ikut Dalam Mau Jadi Capres Segala Macam Tetap Itu Mempake Legitim Legitimasi Atas Pengetahuan Jokowi Atau Restu dari Jokowi Bahkan Suriapala pun Mengklaimnya Begitu Bayangin Bayangin Itu Power Apa Jadi Kekuatan Kekuatan Dia itu Begitu Secara Politik Belum ada Terjadi Seperti ini Dan Kemudian Dia 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 Artinya Tidak Mempunyai Satu Kompleks Kompleksitas Dia Kalau Mau Copot Copot Kalau Mau Dia Ganti Ganti Gitu Bahkan Dia Mau Diktir Mengganti Dia Gak Mau Jadi Sama Itu Dulu Waktu Rini Dari PDI Perjuangan Fraksi Segala Macem Kan Terkecuali Mega Fraksi Menginginkan Supaya Rini 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 Swan Rini Sumarno Menteri BWM Dia Gak Copot Gitu Tetapi Kalau Dia Sendiri Berkeinginan Untuk Apa Mencopot Dengan mudah Dia Dia copot Gitu Nah Dia Gak Gak Begitu Apa Apakah Itu Dengan Fraksi Apa Atau Dengan Bagaimana Itu Waktu Dulu Lihat Itu Bagaimana Dia Sudirman Said Anies Mas Wedan Kalau Dilihat Sudah Gak Ini Riza Ramli Sudah Gak Ini Dia Berhenti Bahkan Kadang-kadang Yang Juga Keliatannya Sangat Loyal Di Andi Itu Kan Dicopot Juga Andi Siapa Andi Wujanto Padahal Dia Gak Ada Melawan Melawan Atau Apa Kalau Andi Itu Ada Kasus Tersendiri Itu Di Sekarang Dubes Di Apa Dia Gubernur Lemhanas Gubernur Lemhanas Menggantikan Dues Agus Jadi Begitu Dia Diangkat Jadi Sekretaris Kabinet Dia Melakukan Kesalahan Yang Fatal Dia Berkantor Pas Di Depannya Seknek Pratikno Dia Pindahin Dari Gedung Yang Begitu Bagus Sekap Dari Gedung Tiga Ke Gedung Utama Bayangin Ruang Tamunya Pratikno Dipakai Staff Dia Apa Dia Satu Langkah Jadi Sepertinya Dia Mau Mengawasi Gerak Gerik Daripada Pratikno Gitu Nah Waktu itu Saya Sampaikan Ke Presiden Jokowi Ini Tidak Sehat Oh ya Saya bilang Mas Incognito Lihat aja Ruangan Disitu Kayak Apa Nah Kemudian Ada Hal-hal Yang Katakan Gini Di Sidang Kabinet Presiden Sudah Mengatakan Bahwa Semua Yang Tanda Saya Tandangani Kayak Pres In Pres Segala Macem Semua Itu Sebelum Saya Tandangani Atas Pengetahuan Dari JK Dulu Yusuf Kala Oke Itu sudah Order Yusuf Kala Complain Ke Dia cerita Ke saya Dia tentu Mungkin Jokowi Saya gak Tahu Ada Hal Yang Dilanggar Oleh Si Agus Andi Tidak Disampaikan Dia Diteken Aku Sampaikan Itu Ke Jokowi Mas Yusuf Kala Cerita Aku Begini Gini Gini Iya Itu Sebenarnya Ketentuan Saya Begitu Aku Tanya Siapa Agus Andi Andi Agus Itu Agak Ini Jauh Andi Agus Sama Kayak Tepis Dan Tempeleng Ini Agak Jauh Andi Wijanto Dengan Agus Wijoyo Awe Awe Juga Dua-dua Kebetulan Temanku Sama Sama Awe Sama Gubernur Lemhanas Jadi Andi Anak Temanku Lagi Tio Sampai Terus Aku Tanya Andi Andi Itu Ada Ketentuan Dikabinet Kan Presiden Gini Iya Betul Tapi Nggak ada Undang-Undangnya Jadi Ada Kegenitan Kegenitan Dia Yang Ini Gitu Loh Ada Kegenitan Kegenitan Dia Yang Apa Yang Nggak Begitu Pas Itu kan Kantor Sekap Itu kan Kantor Gede Building Bagus Ditinggalkan Dia Pindah Dia Di kamar Di kamar Tamunya Siapa Pratikno Itu Di awal-awal Itulah Tapi Masa Gara-gara Itu Di reshuffle Katanya Ada Yang Apa Isunya Apa BAM Waktu itu Yang Menghalangi Juga dari Ini juga Kan Dari Kalangan Tentara Yang Konservatif Juga Banyak Gak Suka Dan Katanya Menghalangi Kepentingan Seseorang Juga Untuk bertemu Dan Mengakses Presiden Sudah Macam-macam Ini kan Aku yang Menceritakan Yang Autentik Yang Katakan A1 Yang Yang Diceritain Opung Ini berdampak Macam-macam Itu IQ Ini Masalah Grammar Aja Jadi Menarik Berarti Ini Setiap Rezim Ini Butuh Campur Tangan Perwira-perwira Tinggi Ex-perwira Tinggi Militer Ini Balik lagi Kehubungan Pak Luhut Di dalam Demokrasi Mereka Bisa Bertarung Kencang Bisa Berseberangan Tapi Sama Alumni Lembah Tidara Ini Bisa Punya Tempat Bersama Untuk 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 Ketemu Lagi Dan Kita Lihat Alumni Militer Kita Ada Yang Berselisi Paham Tapi Bantalannya Banyak Gitu Gak Tajam-tajam Amat Gitu Di ruang Publik Minimal Pasca Orde Baru Gitu Kita Melihat Ada Perselisihan Mungkin Tapi Cepat Selesai Cepat Ter Konsolidasi Lagi Yang Puncaknya Pertarungan Antara Pak Prabowo Dan Pak Luhut Pak Prabowo Pak SBY Pak Luhut Pak Jangan Jangan lupa Pak Pak Prabowo Dan Pak Wiranto Tapi Tetap Aja Gak Ada Yang Berlarut Gitu Jadi Kalau Ketemu Pasti Ngomong Saya Kamu Gitu Gitu Lagi Apalagi Mereka Gak Cuman Sesama Alumni Tidak Tapi Juga Di Angkatan Darat Dan Di Kopassus Bahkan Di Diatas Semen Khusus Anti Teroris Mereka Punya Punya Background Common Ground Yang Sama Berbeda Sampai Yang Sipil Sipil Kan Kayak Andi Wijayanto Yang Cerita Sesama UGM UI UGM Ada Terlalu Banyak Enklav Enklav Sehingga Gak Menemukan Common Ground Tapi Dan Memang Katakan Baik Sikap Kalau SBY Kan Tentara Megawati Atau Juga Prabowo Mereka Juga Bukan Saja Menghargai Membina Hubungan Dengan Model-model Seperti Hendro Priyono Agung Gumlar Kopassus Juga Kita Lihat Misalnya Di PDI Misalnya Orangnya Bumega Orangnya Pak Tovik Beda Karakter Iya 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 Pancingal Anda Kalau Dewan Kolonel Ini Mau masuk ke tema Ini Itu orang Pateka Atau orang Bumega Ini Terus terang Ada yang Sangat Sehat Dan Sangat Baik Dari Apa Dari Mega Konsekuen Dia Dengan Pidato Dia Waktu Rakernas Yang Dia ngomong Jangan Ada Maneuver Jangan Ada Kaki Jangan Dua kaki Dua kaki Kamu akan itu Bicara koalisi Out Artinya Dewan Kolonel Ini adalah Anggota-anggota Fraksi di DPR Yang Membuat Satu rekayasa Supaya Lebih mulus Puan Jadi calon Presiden Rekayasa Artinya Mereka Membuat Satu gerakan Movement Kalau istilah Mereka Ke saya Memwangikan Puan Jadi Kalau ke daerah Di daerah Pemilihan Anggota DPR Ini Mereka Lalu bertanggung jawab Mengapakan Itu Sekala macam LO Berkampanye Maka Sewaktu ada istilah Di antara mereka Ceritakan Aku mewangikan Emangnya Bau Rupanya Aku bilang Pake apa Pake istilah Memwangikan Dalam hal ini Dalam Dalam hal ini Mereka betul-betul Konsekuen dengan Ucapan Jangan manuver Jangan ini Ini kena tengkor Semua Ada 18 orang Itu Anggota DPR Kena tengkor Tertulis Junior-junior Rupung Nah di lain Pia Mereka juga Keras kepada Ketua Solo Si Rudy Iya kan Artinya Dia mendahului Yang lain Langsung Mendukung Ganjar Secara ini kan Kena peringatan Keras Dan terakhir lagi Tapi kenapa Peringatannya Atau hukumannya Atau sanksinya Rudy Dengan Ganjar Kerasan Rudy Padahal yang Mau maju capres Menyatakan siapa Beda dong Ganjar kan siapa Kan siapa aja Kader yang baik Akan mengucapkan Siap Siap Gitu loh Iya kan Jadi tidak juga Susah Abu-abu juga Kalau mau disalahin Tapi kan Ini kan udah Dibilang Bu Mega udah bilang Ya tunggu Perintah Ketua Umum Betul Tunggu Tapi kan Dia ditanya Orang Siapa aja Kadir PD Kalau ditanya Jawab aja Siap Gak usah Ganjar Gitu loh Siapa aja Harusnya kan Siap tuh Setelah Di perintah Lu beda Siap ke publik Itu loh Kan misalnya Tentara Siap di perintah Tentara gini Ini tentara lagi nih Saya contohin ya Misalnya Dipanggil lah Budi ini Anak buah saya Di tentara Gitu kan Siap Jan Jatuh ke mana Dan Itu kan Kau kerjakan itu Siap Tapi sebelum saya bilang Kau kerjakan itu Kan siapnya dalam hati aja Gak ngomong kemana-mana Gua siap Buat kerjain itu Aku siap gantikan Ari nih Siap aku Ari belum berita Kau siap gantikan aku ya Budi Siap Itu kalau ditanya Tapi belum apa-apa Ari belum kasih kode Dia udah kampanye kemana-mana Bilang siap Nah ini kan agak Offsite ya Gua offsite gak Kalau kayak gitu Menurut lu Tergantung tafsir Ini kan Tentara nih Kan kita contohkan Ini kan gak tentara Masuk tuh ke barang Kirain tentara Jadi kalau kulihat ya Apa yang disampaikan Mega Jangan ada manuver Jangan ini Betul-betul dia praktekan Sampai kapan kira-kira Akan keluar itu perintah Mana Kalau jujur Dalam permainan politik Sekarang situasinya Mega Wati itu Menikmati Ini Bersikadaran Dan kemudian Bukan Jokowi pun menikmati Dia lihat bagaimana Bagaimana Suryapalo Bagaimana Kemudian Arlangga Bagaimana Sini Bagaimana Sini Jadi Buat Mega sendiri Tidak ada Sesuatu Suasana Meket batin Atau tekanan Untuk dia Didesak Untuk segera Mengapakan Berarti mau maju sendiri VDI ini Apanya Bukan Bukan Ini soal play Soal permainan ini Ini permainan mahal Yang tidak semua orang bisa Berarti kan Kemungkinan besar Kalau santai-santai Itu kata Pak Sengjian Saya baca statement Kata Pak Sengjian Begini Kita ini Tidak perlu Dansa-dansa Politik Ya kita sudah Dipercaya Rakyat Yang mana Itu secara Konstitusional Dan memberikan Roh kepada Demokrasi kita Dalam suasana Kerakyatan Dengan kehadapan Politik Yang berbasis Dengan kebudayaan Lalu bagaimana Pertemuan dengan Pak Jokowi dan Bu Mega Di Batu Tulis Itu adalah Pertemuan dengan Suasana kerakyatan Itu Pak Sengjian Sudah bilang Kita tidak perlu Dansa-dansa Politik Karena kita Sudah bisa Maju sendiri Artinya PDI Siap untuk Maju sendiri Berarti Kalau soal siap Ya bisa siap Bukan berarti Mesti tetap Maju sendiri Kalau keyakinan Saya Dan sepengetahuan Saya Itu akan Bekerja sama Juga Dengan partai lain Artinya Bukan karakter PDI Itu yang Mau main sendiri Oke Nah tapi Semua koalisi Kan udah terbentuk Sekarang Mana Misalnya kan Orang udah Udah mulai Untuk penjajakan KIB udah penjajakan Koalisi perubahan KKIR Koalisi Kebangkitan Indonesia Kalau itu udah jadi Semua Masih cair Ini semuanya Coba Prabowo Dengan siapa Ya Misalnya gini Pung Nih nih Simulasi Simulasi Misalnya KIB Mengunci Bahwa Capres kita Taruh air langga Misalnya Terus Indonesia Perubahan Koalisi perubahan Anies Terus KKIR Prabowo Udah kita Bulat di Prabowo Orang ini udah penjajakan Lama nih kan Ya udah lama Pacaran kan Wapres bisa Urusan nanti Urusan nanti Kita kunci dulu Nah Jumlah kursi mereka Ini semuanya lebih besar Dari PDI ini loh Kalau digabung loh Ya terus Terus Bisa jadi ditinggal loh itu Apa ya PDI Ya gak nyampe Kesitulah Kenapa kan Misalnya kalau Bu Mega mau bergabung Ibu jadi wakil aja Ganjar Artinya semakin lama Daya tawar PDI perjuangan Semakin turun Karena koalisi-koalisinya Udah Mulai kuat Terbentuk 3 per 4 terbentuk Jadi kontradiktif dong Sementara Tanpa yang lain-lain PDI perjuangan Bisa maju Iya artinya kan Kemungkinan besar Bisa jadi Dibuat maju sendiri PDI ini Iya Alhamdulillah juga Gak ada beban Gitu loh Jadi gak ada masalah juga Gak ada masalah Gak ada masalah Ya itu untungnya Gak pemenang Gitu loh Berarti PDI itu Gak ada problem ya Kalau maju sendiri pun Gak ada Gak ada Gak ada masalah Gak ada kompleks Gitu loh Tetapi Tipe yang saya tahu Saya sebagai ikut pendiri Partai ini Itu Akan juga merangkul yang lain Yakin aku Tapi ini kontradiktif Bukan merangkul yang lain Itu ada Ada dari Dari Apa tuh Insight Apa Untuk Fatsunnya Tapi ini bisa jadi Kalau lihat situasi sekarang PDI yang dirangkul yang lain Kayaknya Karena telat Karena telat Apakah ini Gak Ya ini kan Kalau bilang gak perlu Dansa-dansa itu Udah menutup Kemungkinan untuk Bekerjasama Apalagi tanpa sekjen Bilang Kita gak akan Koalisi sama A, B, C, D, E Sama Demokrat Sama PKS Dia sebut tuh Kan itu menutup Gau ngomongannya Hasto Nangkapnya itu Yang luar-luarnya Ya ini kita tanya Yang dalam-dalamnya maupun Dangsa itu bukan Budaya apa kita Eh Harusnya Pak Hasto Itu kalau memang Soekarnois Bilangnya bukan Dansa Tapi lenso Bukan Kita jangan berlenso Budaya kita itu Itu budaya Budaya art Dengan Dansa-dansa Diartikanlah Dansa Bukan soal salah Mesti lenso Ini artikanlah Dansa Itu budaya asing Dansa itu kan Tarian-tarian yang ini Jadi apa yang dibicarakan Sekjen ini tetap Sesuai dengan semangat Kerakyatan Dan gotong royong Kehadapan politik Kebudayaannya Pancasila 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 Pasto ini mantap juga Idiom-idiom Ini Gimana mas Gimana Melihat situasi hari ini Dengan Munculnya Koalisi-koalisia Mungkin gak Orang ini akan Bikin perhitungan Nama PDI Gue 150 kursi nih PDI cuma 128 Oh kayaknya Semua nunggu PDI Harusnya PDI Dukung Kita Kita udah 156 Harusnya Bumeka ikut kami Kami ini KIB udah berapa 150-an Iya ini Gue baca deh Iya coba bacain Bentar BAM Sambil BAM Tunggu ya BAM Ya tunggu dulu nih Penting ini BAM Sambil dia lihat Data itu Menurut saya tuh Justru yang kita perlu Dari abang kita ini Karena pengalaman Dari Awal reformasi Apakah Ada kemungkinan PDIP Mengulangi Kesalahan Zaman Pemilu pertama dulu PDIP Pemenang besar Pemilu Presidennya malah Gusdo Iya betul Oh itu sih Soal pengkhianatan itu Akbar Tanjung Harus tanggung jawab Itu Itu loh Poros tengah itu ya Bukan Waktu itu aku ikut Berunding Aku ikut sebagai Salah satu Bipinan fraksi Waktu itu Akbar Meminta dukungan Dari kita Supaya dia jadi Ketua DPR Kita kasih lah 100 kursi Waktu itu Kursi kita 130-an Dengan janji Dia akan Mengusahakan 100 kursi Ke mega Tapi tidak terjadi Alasan dia Aku baru tahu Ternyata banyak Mantan Bekas-bekas HMI Yang di Golkar Itu tidak setuju Perempuan Jadi presiden Itu omongan dia Kompensasinya apa Buat Akbar Waktu itu Dari PD Dia kan ketua DPR 100 kursi PDIP Milih dia Jadi DPR Kompensasi apa Udah ditipu Gimana sih Jadi bukan Bukan marahnya Bukan Kak Amin Rais Tapi Kak Akbar Tanjung Keduanya baru Kak Amin Rais Waktu itu Amin Rais Amin Rais lah Yang juga mengotaki Istilah poros tengah Yang kemudian Memisahkan Gusdur dari Mega Padahal mereka Bu Mega dan Gusdur Tadinya satu Udah kayak kakak Beradil lah Udah dibuatin Nasi goreng lah Kira-kira Ya aku sendiri Jadi saksi Bagaimana Dia ke kebagusan Bagaimana Sama-sama ke Blitar Sama-sama ke Tebu Irang Dekat sekali Katanya di saat-saat terakhir Jelang pemilihan Opung yang disuruh Mengkonfirmasi Katanya Bu Mega Masih gak percaya Kalau Gusdur akan maju Iya aku disuruh Mega Nanya Gusdur Tanya lu Gusdur Betul gak dia maju Itu dimana posisi itu Waktu itu Di Paripurna DPR Belum mulai Udah last minute Terus datang Gusdur Maju Apa alasannya Apa alasannya Saya harus mau menyelamatkan Dari perpecahan Indonesia ini Terus Dari kalangan Islam itu Belum bisa menerima Kalau Mega yang Datang kesampaikan ke Mega Terus datang Mega Ngalah bohong gitu Gak betul itu Gitu Ya udah Balik aku Gus Mbak Mega bilang bohong Ya udah Aku tetap maju Itulah yang terjadi Pada waktu itu Gitu loh Iya Tapi kan Jadi bukan secara berulang Yang you bilang tadi Akan berulang lagi Beda versi Beda ini Tapi In the result Kan Bisa Itu yang Ya maksud aku tuh Berulangnya tuh PDIP sebagai pemenang Paling tinggi suaranya Tapi bisa di Bisa kalah Kalah juga Untuk pegang Aku bacain ya Simulasi ya Yang dibutuhkan Untuk maju itu 115 kursi Nah kondisinya nih PD perjuangan 128 kursi Udah lolos nih Bisa sendiri ya Tapi Koalisi-koalisi lainnya Hampir terbentuk Di OPPO nya Hampir terbentuk Yang pertama yang sudah Sudah 90% terbentuk Namanya KIB Koalisi Indonesia Bersatu Itu Golkar Pan P3 Itu ada 148 kursi Tunggu dulu Lu 90% itu Angka dari mana tuh Kan mereka udah Denerasi Dari mereka Udah teker Semuanya pake angka itu Soalnya Oh gitu ya Perubahan Kami udah 90% Kata Bang Zulfan gimana 90 bisa jadi 20 juga Coba-coba Berapa 100 KIB 148 kursi Kebangkitan Indonesia Raya Dimana juga Caimin dan Pak Prabowo Udah Udah deklarasi ya Meski belum Belum ada teken Gak seperti KIB Itu 136 kursi PKB dan Gerindra Ada pula nih Koalisi kawan-kawan Opung nih Koalisi perubahan Di Awaki Dipimpin oleh Suryapalo Nasdem Partai Demokrat SBI nih Kawan Opung Dan PKS Rekan kerja Opung 163 kursi Banyak juga PDI Bisa sendiri Tapi 128 kursi Artinya Koalisi-koalisi lain Itu udah Punya bergen Untuk ngomong Atau PDI Eh aku lebih besar Jadi Ini bukan Partial ketengan-ketengan PAN PKS Tapi mereka Udah berhimpun Dan Himpunan-himpunan mereka Jauh lebih tinggi Daripada suara kursi PDI Dan PDI Sementara PDI Mau diajak ngomong Kami gak mau Dansa-dansa Nah itu loh Problemnya Dengan Kita bisa sendiri Apakah mau sendiri Memang kan gitu Kasih dulu barang itu Itu kan di puncak-puncak Di atas kan Tapi kemasyarakat Ke rakyat kan Belum tau Apakah Prosentase itu Idem dito Dengan keadaan di Bukan Ini kan Mengatur Siasat siapa yang Mau maju ini loh Kuali Sipil Pres Siapa yang jadi Di menu Betul Iya kan pada akhirnya Di menu pilihan BHM Akhirnya kan bilang kan Bu Mega yang tadinya Udah yakin didukung Guzur Ternyata ada poros tengah Yang membuat Faktanya Bu Mega juga kalah Padahal BDP waktu itu Suaranya paling besar Dalam bicara 34% Operasi sendiri Kawan waktu itu Opo mengakui Golkar lebih patent Soal begini Barang ini kan Soal berhianat Berhianat Ini Lincin ini Politik ini Iya Coba Tanggapi dulu Artinya PDI Kalau kata Ari Kalau tetap Konsisten dengan Keteguhan hati Untuk tidak berdansa Dan saat sekarang Untuk tidak berdansa Dan saat Kalau Opo gak mau bilang Dan saat itu Barat dan asing Kita pakai Itu bukan sebuah Tradisi kerayatan Dengan itu Tidak beradab Pakai lenso-lenso Politik ini Ini bisa-bisa Dinego pakai Angka yang jauh Lebih tinggi gitu Karena kan It takes two To tango Nggak bisa kita Nari tango itu sendiri Karena kan Kalau dari empat itu Udah jelas lah Pasti Koalisi perubahan itu Nggak mungkin PDIP mau berkoalisi Pasti Kita Confirm ya Ini udah punya 163 kursi Kan udah demokrat Sama PKS Ada yang kontradiktif Kau sampaikan Secara aktual Fakta Dalam konstelasi Yang kau katakan Itu tadi Peran Jokowi Besar Peran Jokowi Itu besar Gitu loh Dan terus terang aja Hampir semua Apalagi Pimpinan-pimpinan Yang menteri Pimpinan partai Itu semua Berkiblat ke Jokowi Gaso Ngariung Sore Terima kasih já